Pak, ambilin engkol pak Engkol? Iya Loh Hei, pergi, pergi, pergi Ya apa yang harus pergi? Ini pak montir yang jelek, kumu kucol Kamu ngusir dia Iya pak Tamanya pak Ferri seorang montir sekarang ya pak Dia bukan montir sembarangan Dia itu adalah tunangan saya Kalau kamu gak bisa membereskan semua pekerjaan kamu Mending kamu aja yang pergi dari sini Terima kasih telah menonton Hei Dinda Apa kabarmu? Kini setelah sekian lama Waktu pisahkan kita Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Terima kasih telah menonton Tidak masa yang sempat terlambat Bagaimana pak? Bagus Oh iya Vero mana? Masih belum datang? Kayaknya masih belum pak Soalnya saya masih belum ketemu sama pak Vero Bilang ya sama Vero Kalau ada acara penting seperti ini Datangnya harus pagi Iya pak nanti saya sampaikannya sama pak Vero Mungkin ada lagi pak yang mau disampaikan sama pak Vero Biar sekalian saya ngomong pak Tidak ada Oh iya Hampir lupa Tolong bilang sama Vero Proyek yang kita kerjasama dengan pak Farhan Segera diselesaikan ya Berkas-berkasnya Saya ingin tahu Pak Farhan ya pak Oh iya iya Saya juga lupa pak Kalau kita itu ada proyek sama pak Farhan Data-datanya suruh selesaikan Nanti suruh taruh di meja saya Baik pak Oh iya Untuk masalah proposalnya Tolong kamu ubah di bagian sini Yang ini biasanya ditaruh di bagian sini Dan yang ini biasanya kamu taruh di bagian Belakang Dua lembar dari belakang Dua lembar dari belakang Yang ini taruh di dua lembar bagian belakang ya pak Iya 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 Sini pak Apa pasalnya Permisi pak He 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 Sini kamu Ada apa pak Kamu ini ya Seharusnya kamu menjadi contoh bagi-bagi karyawan yang lain Jangan terlambat seperti ini Ini udah jam berapa Jam setengah sembilan pak Lewat pak Ini peringatan pertama ya dari saya Jangan sampai kamu ulangi untuk kedua kalinya Baik pak Barusan ngantar ke ponakan pak Ya udah Untung bertemu dengan kamu Kamu siapkan data-data kerjasama proyek dengan pak Farhan Tolong kamu selesaikan dan taruh di meja saya Dan untuk kamu Vina Iya pak Tolong kamu siapkan semua kebutuhan saya Untuk meeting sebentar lagi di luar Baik pak Ya udah Jangan sampai berlater ya bu Vina Seperti ini pak Gak tawa Gak tawa aja Gaji aku disini Itu besar Mungkin pak Ferry itu iri Sama rejeki aku Makanya tuh bilang kayak gitu Oh iya Siapin keperluan pak Ferry untuk meeting di luar Ya ampun Malah asik sendiri ngomong disini Terus setelah itu Setelah aku siapin semuanya Langsung aku ubah profesor ini Ini itu sudah jam 9 lewat 30 Berarti aku menelpon sudah satu jam yang lalu Mending aku telepon lagi Halo Gimana pak Soal mentirnya pak Mulai tadi soalnya masih belum sampai pak Soalnya Ini mobil kantor Sebentar lagi mau dipakai pak Kalau semisal masih belum datang seperti ini pak Saya bisa cari montir lain pak Ya sudah pak Saya bakalan tunggu 20 menit lagi Kalau semisal tidak sampai montir bapak Saya terpaksa bakalan mencari montir yang lain pak Baik pak Ini kalau semisal lama bisa aku yang dikena nih Gara-gara mobilnya masih belum selesai Repot Mana sih Sampai 20 menit nih Aduh pak Maaf ya pak Saya terlambat Soalnya tadi ada kendara di jalan Eh mbak Mbak itu harus datangnya harus tepat waktu Jangan telat-telat seperti ini Mobil ini sebentar lagi mau dipakai Aduh Iya pak Saya bener-bener minta maaf ya Tadi di jalan saya tuh udah berusaha Secepat mungkin buat sampai disini Tapi Biasalah pak Jalanan macet Jadi ini mobil yang mau saya benerin pak Iya cepetan Kalau boleh tahu ini kendalanya apa ya pak ya Kenapa ya Ya kamu kan yang lebih pengalaman Seharusnya kamu yang ngecek ini mobil Kalau seandainya saya yang mengira-ngira Kalau ini adalah ban motornya Ban mobilnya Masa iya sih Ya sudah kalau begitu Saya permisi ya pak ya Titip tas pak Apa Supaga Emangnya nih mobilnya mau dipakai jauh pak Jauh Jauh banget Tapi ngomong-ngomong Ini servisnya rutin kan pak Rutin mbak Kok saya baru tahu ya mbak Biasanya kalau montir mau ngecek mesin Mobilnya tuh dirutin mbak Bukan cuma dilihatin mesinnya seperti ini mbak Ya bentar dulu pak Tadi bapak bilang saya disuruh ngecek dulu Terserah saya dong Emangnya bapak mau Bapak yang benerin Enggak enggak Biasanya sudah Saya itu nggak ngerti masalah mesin Harusnya belajar dong pak Dikit-dikit pak Coba pak hidupin pak Bisa nggak Pegang Lain kali Bawa Asisten Ah bapak Disuruh hidupin mobil aja Malah ngomel Biar nggak ngerepotin orang lain kayaknya ini kayaknya udah lama gak diservis deh kok bunyinya beda ya tak yakin nih pak serius ini sering diservis rutin bulan kemarin lupa sih masih belum diservis aduh si bapak itu namanya bukan servis rutin dengerin aja suaranya udah ada yang beda bapak dengerin gak? denger udah 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 matiin aja saya udah tau nih apa yang gak beres namanya orang lupa oke udah tau apa yang sakit sekarang kita obati udah ketemu mbak? udah jangan lupa ya kaki-kakinya diservis juga soalnya bunyinya gerg 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 gitu iya pak aman gak cepet selesai ya bapak bapak disitu ya nanti kalau saya minta alat bapak kasih nih ya Allah mbak mbak itu seharusnya memakai tuh apa tuh namanya? asisten udah gak usah banyak ngomel mau cepet selesai gak? astaga yaudah deh demi cepet selesai kalau mobil ini gak selesai nanti saya yang dimarahin sama pak bos disini pak pak ambilin engkol pak engkol? ya nih loh ini bukan engkol nih ih bener aja dong pak aduh ayo cepet dong mbak sabar mobil ini mau dikatin rapat ntar lagi mbak keluar kota bapak tuh harusnya kalau mau servis mobil kayak gini tuh bawa ke bengkel pak kalau kayak gini kan terbatas alatnya iya mbak saya itu tadinya mengecek mesin kegininya itu kasar langsung saya itu nyelpon mbak tadinya nanti kalau misal ada yang parah kan bisa fatal akibatnya mbak iya gak? iya iya jelsi pak bapak itu kalau misal hari ini udah tau mau dipake rapat kemarin tuh dibawa ke bengkel kemarin masih sibuk eh bu Fina kenapa mobilnya? bu kayaknya udah diservis ya? bulan kemarin lupa bu tapi tenang bu semuanya sudah terkendali bu lupa? iya lupa atau emang sengaja gak diservis? Romy kamu ini supir loh ya ini emang udah jadi tugas kamu jadi pekerjaan kamu kalau sampai pak Ferry tau gimana? bu namanya juga manusia bu manusia itu tidak pernah lupa dari kata lupa bu karena justru itu Romy sifat lupa itu harus dibuang dari diri kamu iya mau gimana lagi bu kalau orang sudah lupa ya tetep lupa aja bu kamu yang sopan ya ngomong sama saya ya mau posisi kamu digantikan sama orang lain mau kamu iya jangan gitu bu ibu itu jangan cepat marah nanti bisa cepat tua uban lu nanti udah pak udah gak? iya jadi coba dihidupin lagi kaki-kakinya sudah diserviskan udah hidupin aja dulu eh Vina ya? apa kabar? enggak 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 usah enggak usah kotor tangan kamu aku enggak suka tangan kotor iya maaf kan abis benerin mobil kamu kerja di kantor ini? iya aku kerja disini aku jadi manajer di kantor ini kenapa? keren Vin keren kamu bisa jadi manajer di kantor sebesar ini selamat ya enggak nyangka banget temen sekolah aku udah jadi ibu manajer disini tapi aku enggak butuh dong putri gimana pak? wah udah aman sih udah-udah matiin aja matiin wah kurang mbak masih kasar nih gas nyalot tuh dengerin tuh kan yaudah yaudah pak matiin aja dulu udah lah put perempuan kayak kamu tuh enggak pantes kerja kayak gini kamu enggak bakalan mampu udah ubah profesi aja Vin aku jadi montir itu udah lama jadi iya pantes-pantes aja lah meskipun aku cewek tapi aku bisa kali benerin mobil kayak gini mbak kepedean banget kamu ya put mbak eh agak dipercepat ya ya sabar pak bapak itu kalau pengen cepat itu kemarin ke bengkel hari ini pasti udah selesai kemarin terus sih mbak minggir 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 aduh 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 minggir eh putri bu bu mending jangan diganggu dulu deh bu biar cepet kelar bu diem ya Romy aku ini gak ngomong sama kamu kamu gak usah ikut-ikut pak bukan karena saya ya kalau mobilnya belum selesai aduh udah apa sih Vin kamu gak liat aku lagi kerja lagi mobilnya mau dipake katanya iya aku tau kalau mobil ini itu mau dipake justru itu aku mau ngomong sama kamu kalau kamu udah gak sanggup untuk melakukan pekerjaan ini gak mampu ya kamu gak usah lakuin ini daripada nanti mobil ini gak selesai-selesai kan cuma gara-gara kamu kalau kamu ngajakin aku ngobrol terus dari tadi ya gak bakalan selesai lah makanya biarin aku kerja dulu bukan karena ngobrol putri tapi karena kamu gak punya kemampuan di bidang ini aduh kamu gak usah tau deh pak tadi pak yang usah tau itu siapa sih put udah deh ya put aku ini cuma heran ya sama kamu kamu itu dulu pinter terpopuler di sekolah tapi sekarang kamu kan nyatanya cuma jadi montir kayak gini sedangkan aku nih ya putri lihat aku dong kalau ngomong udah ngomong aja aku denger kok iya kamu itu harus berkaca sama aku aku sekarang udah jadi karyawan di kantor ya mungkin pinter kamu itu cuma hasil nyogok sama guru-guru makanya sekarang ilmu kamu itu gak berkah di hidup kamu aku jadi montir itu karena kemauan aku karena hobi aku emang disini bukan karena aku dulu nyogok guru atau apapun itu yang kamu bilang aku gak pernah tuh nyogok-nyogok guru aku mendapatkan nilai bagus karena aku memang rajin belajar dan untuk aku sekarang jadi montir itu terserah aku lah ngapain kamu yang repot lagian ya kalau kamu jadi manajer ya berarti rejeki kamu disini eh mbak iya emang rejeki aku sih gimana udah kelar belum tinggal 18 menit lagi nih bapak bisa lihat kan kerjaan saya terganggu gara-gara ada dia jadi bapak jangan nyalain saya dong minggir 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 aku masih mau ngomong yaudah ngomong aja sih ah minggir ini tuh sibuk sih put udah deh udah ya put udah put kamu cara montir yang lain aku nggak mau mobil ini itu dibetulin sama montir cewek satu ini bu gak bisa bu keadanya ini sudah penting bu sebentar lagi kita sudah mau berangkat bu Harus bisa, gak mau tau pokoknya aku mau montir yang lain bukan putri ya Nanti malah tambah lama bu, makanya bu biarkan mbak itu fokus dulu bu untuk mengerjakan tugas-tugasnya bu Fokus, 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 aku tau ya orang ini tuh seperti apa bukan detail dia, bukan pekerjaan dia disini Jadi dia gak bakalan bisa untuk ngebetulin mobil ini, percuma juga Papa, ini kabelnya ada yang hampir putus Ini saya sambung sementara, tapi besok bawa ke bengkel lagi ya Tapi aman kan, tahan sampai besok Aman Ya kalau gak aman itu salahin putri, kan disini yang punya tanggung jawab putri Nanti kalau ada apa-apa ya Romi sama bos kita, tinggal laporin aja putri sama bos kita Ya harusnya kamu juga dilaporin dong, karena kamu udah mengganggu pekerjaan aku, sehingga aku tuh gak konsentrasi Masalah kayak gitu aja mau dilaporin, emangnya bos aku tuh percaya sama omongan kamu Ya putri, kalau punya wajah itu emang ditaruh di depan, tapi kalau ada orang ngomong kamu gak menghargain aku, itu sama aja kalau kamu itu lagi nanggung malu Oke, aku gak mau ngadep ke kamu, pak belum selesai ya Sekarang ngobrol Mending mbak cepat selesaikan nih mobil Romi, kalau aku udah bilang, kamu tuh suruh diem, kurang jelas aku suruh kamu diem Bu, nanti bisa saya yang dimarahin, bu Baik pak, baik-baik Ini saya segera meluncur kok, pak Iya, iya pak, iya Restoran Mayam ya pak Baik pak, Restoran Mayam Sampai berjumpa Ya resiko ditanggung kalian berdua Gimana, Adil kan? Enggak, ini semua gara-gara kamu Pekerjaan mobil ini tuh gak selesai gara-gara kamu mentirnya gak becus ya Gara-gara kamu lah, kamu ngajakin aku ngobrol dari tadi ya gak pak? Eh kepedean deh Kenapa mobilnya? Eh, bisa terlihat pak Kamu kok ada disini? Em, iya Tadi Ini orang kantor kamu Telepon, katanya butuh montir Iya, jadinya aku kesini buat benerin mobil ini Oh, jadi kayak gitu Tapi aku rasa setiap bulan Mobil kantor semuanya di service rutin kok Tanya aja tuh sama supir kamu Bulan kemarin diservis gak? Maaf pak Bulan kemarin saya lupa pak Kamu ini gimana sih? Kamu sudah saya percaya untuk mengurusin semua mobil-mobil di kantor ini Kok bisa service sampe lupa? Ya, siapa namanya manusia pak Namanya manusia Jangan sampe kamu menggunakan uang service rutinan kantor Untuk kamu sendiri Saya akan cek semua data-data kamu Siapa? Udah-udah Gak usah marah-marah Mobil kamu ini belum selesai Aku benerin Gara-gara tuh manajer kamu dari tadi ngajakin ngobrol Ngomel mulu Finn Bukannya saya mengasih kamu tugas ya Tapi kenapa kamu sibuk ngobrol disini? Bukannya saya ini sibuk ngobrol pak disini Terus apa? Tapi saya gak percaya loh pak nih Saya kayak gini jadi montir pak Ini temen saya Saya tahu titel dia itu apa Jadi mobil bapak gak bakalan bisa selesai Kalau montirnya itu dia Saya gak mau tahu Kamu itu temen atau apa kek Ini bukan di dalam bidang kamu Kamu mau jadi supir disini Untuk mengurusin semua mobil-mobil di kantor Oke Saya akan turunin jabatan kamu menjadi Kepala supir disini Cocok Gimana? Putri Cocok Cocok apa sih? Cocok jadi kepala sopir Gak mau pak Yaudah Ini bukan bidang kamu Ini bukan urusan kamu Ya tapi kan saya cuma mau bersilaturahmi pak Bersilaturahmi seperti apa? Tadi saya dengar kamu marah-marah sama dia Yaudah Masuk Masuk Iya aku mau masuk Ih so manis Sekali lagi kalau kamu teledor dalam tugas kamu Kamu saya pecat Saya gantikan orang lain Jangan gitu dong pak Saya teledor Jangan ngebantah Jangan ngebantah Iya pak Maaf pak Mau saya usir sekarang juga Enggak pak Saya minta maaf pak Yaudah Sekarang kamu ngopi di kantin Biar saya yang ngurus Siapa? Permisi Eh Sejak kapan pakai jepit rambut warna pink? Bukan punya saya pak Sini Kasih ya pak Nah sama Kita jadi berdua deh Kamu punya manajer kok kayak gitu sih? Manajer yang mana? Itu cewek yang tadi yang kamu suruh masuk Vina Dia itu bukan manajer kali Bawa terus? Cuma staff karyawan biasa Oh Gir Aku kira dia itu manajer kamu Bukan Oh iya Ada yang bisa gue bantu gak? Gak usah Bisa Bisa Negan ini kan udah kerjaan aku Kamu kayak baru tawa aja sih Iya deh Ini kerjaan kamu Tapi Aku kan cuma ingin bantu Sebagai calon tunahan kamu Ngomong-ngomong mobil ini Emang beneran tiap bulan diservis ya? Iya Selalu diservis kok Kenapa nyonya? Tapi kok aku gak yakin ya? Aku liat dari mesin-mesinnya tuh Kotor Terus juga banyak yang Bukan pada tempatnya Tuh liat Kabelnya aja itu berantakan Malahan ada kabel yang hampir putus Sayang loh Mobil bagus Iya Aku tau Iya kok aku tuh kotor Jangan dipegang Aku abis masuk ke dalam Ke bawah Kenapa emangnya? Iya nanti tangan kamu kotor Kamu kan mau ketemu sama klien Gak mau dipegang sama aku Siap mau Maksudnya ya Yaudah gak apa-apa Kotor nanti tinggal cuci Oh iya Kamu kan pernah bilang sama aku Kalau kamu tidak mau meninggalkan pekerjaan kamu Sebagai seorang montir Aku juga tidak mau memaksa kamu Untuk bekerja di kantor aku Tapi Aku ingin selalu berdua dengan kamu Iya kan nanti Tapi gimana kalau kamu jadi Kepala teknisi disini Ih gak mau Gak mau Masa ya aku mau kerja disini sih Kenapa? Ya pokoknya kan juga akal-akalan kamu doang Biar kamu bisa berdua lebih lama sama aku Kita kan juga mau nikah bentar lagi Semua orang pasti tau kalau Kita itu tunangan Iya aku tau Maka dari itu Nanti kamu kalau Kalau aku misal kerja disini Terus ketemu tiap hari sama kamu Nanti kamu bosan tau Lama-lama sama aku Ngapain harus bosan? Iya siapa tau Coba bilang alasan kamu Kenapa aku harus bosan sama kamu Iya Iya mana aku tau Ya biasanya kan memang gitu Tiap hari ketemu Di rumah nanti ketemu Pasti bosan lah Gini aja ya Kan aku ingin bertemu Dengan relasi aku nih Gimana kalau Kamu ikut aku aja? Enggak 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 bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak Sekali aja Enggak 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 bisa Enggak bisa Kamu lihat baju aku kayak gini Kamu mau ketemu sama relasi Nanti kalau kamu bawa seorang mentir Nanti apa kata mereka? Yaudah aku kenalin Kalau kamu itu calon istri aku Ya tidaknya aku nanti baju dulu dong Ya pasti mereka itu tetap menghargai aku kok Enggak kira Mereka itu menghina diri kamu Jika mereka menghina diri aku Yaudah Kerjasama semua perusahaan akan aku batalkan Dengan Enggak boleh gitu dong Yaudah Yaudah Iya aku ikut Tapi aku nanti gak turun ya Aku di mobil aja Ikut makan lah Yaudah Aku nanti pesen meja yang berbeda Enggak Sama aja Yaudah deh terserah kamu ah Yaudah Tapi mobilnya bisa jalan kan? Bisa Yaudah Besok baru diganti kabel yang baru ke bengkel Oke Taruh di belakang aja Iya Biar gak tibet Udah Udah Aman Oke Aku rasakan cintamu Saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu Selalu dekat denganku Saat ku tata bingkang Yaudah Kapan putri Terima kasih Sini tes aku Terima kasih ya Iya Tunggu dong Tunggu dong Tunggu dong Kau saja menjagamu Ku rasakan hadiru Iya Tunggu dong Jad Calon istri aku itu Kamu harus Tenang semua teman Yang lansir-lansir Iya Kamu harus Ikut dalam Semua pertemuan Yang aku datang Oke Kamu mau meeting Dimana sih Di restoran Mayam Kenapa Masih jauh gak ya Masih lah Nginya aku masih Mau motor-motor Di bundaran nanti Eh Jangan gitu dong Kasian sama kliennya Udah nungguin Gapapa Kok Pasti dia tetep Nungguin aku Yang penting Aku bisa lama-lama Sama kamu Ih Si Palung sibuk Yang gak ada Waktu sama sekali Ngurusin bengkel Iya Bengkel lagi rame Gitu Nanti kalau aku tinggal Ya sayang dong Kan kasian Sama customer Kenapa Kamu tahu gak Pertama kali Aku mau dijodohin Sama kamu Aku kabur Ya Iya tahu Kan kamu mikirnya Kan gak sesuai Sama ekspektasi Kamu Kamu kan maunya Cewek yang Tulen banget Yang cantik Yang modis Tapi setelah Aku tahu Kalau kamu Yang ditunangkan Sama aku Aku langsung ya Pesan tiket Besoknya langsung Berangkat Memang kenapa Kenapa gitu Ya Aku suka Kamu dari Waktu Sema Kenapa Kenapa gak bilang Kenapa baru bilang sekarang Sih Aku bilang dulu Aku ditondok Sama kamu Ya iyalah Kamu bilangnya Kayak gitu Lagian aku dulu tuh Masih Masih gak mau pacar-pacaran Dulu Kamu suka sama Cewek tomboy Hmm Kamu suka sama Cewek tomboy Ya Tahu ya Tapi kamu Beda gitu Sama Wanita-wanita yang Pernah Aku temui Bedanya dimana Kamu Kamu pemberani Terus Cantik lagi Masa Iya Gak ganteng nih Gak ganteng Cantik lah Kalau ganteng Mana aku suka Sekanya yang cantik Apa yang ganteng Jadinya Yang cantik Ini hujan ya Iya Sejuk loh Kalau waktu pas hujan Kayak gini Apalagi berduaan Seperti ini Rasanya Bukan dingin lagi Tapi hangat Eh gimana Gak sejuk Ini loh Mobil kamu Ada AC-nya Oh iya Gimana sih Tapi Fabs naik mobil Waktu hujan tuh Terus nanti Ada lagu Syahdu gitu Enak banget sih Tapi kalau AC-nya Gak dinyalain Aku gak bisa Lihat apa-apa Nanti Iya Ngembun dong Kan Udaranya tuh Lebih suhunya tuh Lebih dingin di luar Daripada Lebih Dingin di luar Daripada di dalam Di dalam jadi hangat Oh iya Nanti Kamu perkenalin diri kamu Kamu gak usah malu Atau Gak usah Dengsi Ke relasi aku Nanti Kalau kamu adalah Calon istri aku Berat sih Berat Oke lah Oh iya Sini dok Aku ingin polo kamu Eh bahaya Tau kamu nih lagi nyetir mobil Gak apa-apa Gak enggak kok Kamu lagi nyetir mobil Gak usah macem-macem ya Enggak cuma kayak gini doang Iya kamu harus fokus Sama jalan dong Iya deh Iya Kamu gak tau jalanan lagi rame Malah hujan kayak gini Malah mau peluk-peluk lagi Iya Gak apa-apa kan Calon tunangan Mau aku tunjuk lagi Kalau sekarang kamu tunjuk aku Kamu gak bakalan kuat Aku yang sekarang Sama yang dulu Udah beda tau Terus Terus Ya kamu gak bakal mampu Melawan tenaga aku Terus Kamu bakalan Menonjuk balik gitu Ya enggak sih Ya mungkin kamu akan Dicium sama aku Iya Apaan sih Gak seru Tau gak asik Dasar Cewek tomboy Tapi kamu ngomong aku Beneran lapar sih Nanti aku pesen meja terpisah aja ya Gak mau jadi satu Malu tau makan aku banyak Gak apa-apa Kamu makan sama aku aja Oke Ya nanti genggu kamu meeting lagi Jadi kalau ditanyain gimana Pak meeting kau bawa 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 apa Iya bawa orang kayak aku Tadi tuh aku ngeliat durian Mana Itu di pinggir jalan Udah kelewat Kamu suka durian Suka banget Kasih aja 10 durian di depan aku Pasti aku habisin Ya kali 10 durian di habisin Dalam Satu kali makan Ya terus Nanti kamu sakit loh Kamu Kamu kalau makan Jangan berlebihan Secukupnya aja Tapi aku emang sedoyan itu sama durian Iya Walaupun doyan Tapi kalau terlalu banyak Tata terlalu berlebihan Itu juga gak baik Bagi tubuh Tapi kamu ngomong-ngomong Kamu tau gak sih Kepanjangan durian Apa Duda keren Berarti kamu suka sama Duda keren ya Ya enggak Suka sama aku gitu Enggak Karena aku cuma bilang Kamu ingin Udah-udah aja Yaudah Kita udah-udah sampai Muter-muternya gak jadi Muter-muternya gak jadi Jadi kalau mau Enggak gak jadi Enggak mau Aku lapar Yaudah Yuk Kita Oh Di depan ya itu Oke Nah ini dia Sudah sampai Sudah sampai Kamu itu jangan pernah malu Dan jangan pernah suka Makan apapun yang kamu suka Oke Pintah Tunggu bentar ya Aku mau ambil berkes dulu Bentar aja Oh Yaudah kalau gitu Jangan lama-lama ya Iya Ntar aku anterin pulang ya Iya Akhirnya Selesai juga meetingnya Tapi tadi rekan-rekannya baik semua sih Pada humble semua Enggak ada tuh Yang mentingin penampilan aku kayak gini Jadi seneng Padahal tadi tuh Aku pikir mereka bakalan Bakalan sini sama aku Soalnya kan mereka kan pasti pakenya jas Sedangkan aku pake wajah montir Gak apa-apa deh Ikut Pak Ferry dia Eh kepedean banget sih Jangan-jangan Simpenan Pak Ferry dia Kalau bukan simpenan Pak Ferry Ngapain coba ikut-ikut Pak Ferry Pak Ferry juga Kenapa sih bawa putri Kenapa juga harus simpenannya itu Seorang montir Kan malu-maluin sama klien Masa aja ya put Aku bakalan gantiin posisi kamu Dan aku bakalan jadi simpenannya Pak Ferry Seger nih abis hujan Bahagia banget ya Jadi simpenannya bos Kayak penampakan aja sih Dateng gak diundang pulang gak diantar Penampakan itu masih lebih cantik aku Hantu itu gak ada lah yang cantiknya kayak aku Dih yang bilang kamu cantik siapa Aku sendiri Aku sendiri lah Emangnya gak boleh ya memuja diri aku sendiri Daripada kamu ya kan Cantik enggak Pedenya itu selangit Apalagi nih ya Nasib kamu itu lumayan baik loh put Jadi simpenannya bos Kok mau sih Eh kalau bisa Kamu itu harus buktiin Kalau kamu itu mau Dijadikan yang serius Bukan malah main-main Tapi ya setidaknya Aku itu gak kayak kamu Yang cuma ngaku-ngaku jadi manager Ih ternyata cuma staff biasa Malu deh Di depan bos lagi yang aku jadi manager Hah Vin Aku kalau jadi kamu ya Udah pulang aku dari tadi Udah gak punya muka lagi Buat ngadepin bos Ya gak apa-apa sih Tapi kan menurut aku ya Kalau kamu itu lebih buruk dari aku Apalagi kamu tuh gak punya malu Udah lah put nih ya Kamu itu cantik enggak Pedenya selangit Iya Apalagi nih Kamu itu tomboy Kerjaan kamu itu Pasti berlumuran sama oli-oli Jadi tangan kamu Hih ampun bisa-bisa nyepak Feri punya simpenan kayak kamu Mbak Tadi bos Feri bawa sendiri mobilnya Iya Aduh gimana ya mbak Posisi Posisi saya aman kan mbak Oh aman kok aman Udah tenang aja Kamu gak bakalan dipecat kok sama bos kamu Oke Nih Alhamdulillah Aku memikirkan itu Bahwasannya aku itu sudah mau dipecat mbak Sini sini Nih Leher kamu itu gak rapi Kamu ngapain sih Tanya sama dia Seharusnya kamu itu tanya sama aku Karena Dia tuh gak punya lewen yang di kantor ini Yang punya itu aku Bu Fina Kalau semisal Pak Feri itu keluarnya sama Bu Fina Yang jelas Saya itu bertanya sama Bu Fina Tapi sama aja Dia itu bukan siapa-siapa disini Lebih penting aku Hidih Orang lain aja Gak ada yang anggap kamu penting Jadi gak usah jadi so penting Disini kamu itu gak penting Udah Aku aja Kalau kamu cuma staff biasa Gak usah gengsi Gih Biasa Oh berarti kamu nyalain bos Aku aduin ya sama Pak Feri ya Kamu gak bisa ngomong Dikit aja langsung salah ya Itu yang penting tuh Bibir kamu tuh di jahit Gak usah ngomong Sana pergi Gak ada kepentingan disini Jadi jangan berdiri di kantor Pergi Sudah selesai Aku dong Ya kan aku disini Gak ada kepentingan sama kamu Kamunya aja yang so penting Aku disini mah Mau ketemu sama Pak Feri Putri cukup ya Kamu disini tuh Mulai tadi ngomong sama aku Seakan-akan aku ini tuh gak penting Padahal aku disini tuh punya kerjaan Put Lebih bagus daripada kamu Yang disini tuh cuma hanya jadi seorang montir Oh ya Wah Kerewan biasa Laganya selangit Kamu Vin Tuh Ada nyamuk di tangan kamu Makanya Kalau mau kerja tuh mandi Bau Putri ya Aku udah mandi Aku udah mandi Tujuh Kembang rupa Ya Kembang tujuh rupa Terserah aku Siapa yang Kan mulut aku Jadi kamu gak usah protes Nih aku kasih tau sama kamu Put Kamu itu udah jadi simpenan Simpenannya bos Kamu tadi bayar berapa sih sama Pak Feri Lebih mulia pekerjaan aku Bu Bu mbak Mending gak usah tengkar ya Ini itu adalah kantor mbak Kalau semisal Ibu sama mbak tengkar Bisa ganggu tuh Di dalam lagi ada rapat Yang ngajakin tengkar dari tadi siapa sih pak Bapak udah Udah liat sendiri kan Dari tadi siapa yang ngajakin ribu Dia bukan saya Pegang Pegang Daripada mulut kamu itu banyak nyerocosnya Ini telinga aku udah Pusen ya dengerin ya Lebih baik kamu Pergi dari sini sekarang Kalau gak mau Aku bisa ngusir kamu Eh pergi 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 Siapa yang harus pergi Ini pak montir yang jelek Aku mau kucol Kamu ngusir dia Iya pak Iya pak Saya ngusir dia Kan udah gak ada kepentingan pak Feri Jadi montir udah selesai Mobil pak Feri udah dinaikin Udah beres Eh pergi pun Kamu siapa Untuk ngusir-ngusir dia Dia adalah tamu saya Berani kamu ngusir dia Tamunya pak Feri seorang montir Sekarangnya apa Dia bukan montir sembarangan Dia itu adalah tunangan saya Kenapa Kenapa sampai melotot kayak gitu Sayang Bisa-bisanya sih Staff biasa kamu ini ngusir aku Saya sudah bilang tadi Kenapa kamu sibuk Mengurus urusan orang lain Emang kerjaan kamu udah kelar Udah selesai semua Hah Atau mau saya selesaikan semua Pekerjaan kamu Belum sih pak Ini kan lagi mau Ngebah professor yang pak Feri Nyuruh tadi Belum sempet keubah pak Sekali lagi Kalau kamu Ketahuan mau mengusir Tunangan aku Kamu yang akan saya usir Aku bilang apa tadi Udah lah Mendingan kamu itu gak usah Ngurusin aku Urusin aja tuh kerjaan kamu Yang gak beres-beres Kalau kamu gak bisa Membereskan semua pekerjaan kamu Mending kamu aja Yang pergi dari sini Enggak gak mau Simpenan apa tunangan sih pak Tukan sayang Masa aku dibilang simpenan kamu sih Kurang ngajar kamu ya Finn Iya udah pak Kalau kamu tidak bisa menghargai dia Berarti kamu tidak menghargai saya Lebih baik Kamu resen aja disini Atau saya pecat Iya iya Pecat aja sayang Aku gak mau ya Di kantor ini ada karyawan kamu yang kayak gini Enggak apa Saya gak mau resen Saya gak mau dipecat Saya lanjut kerja aja ya pak Hehehe Jangan pergi dulu Kamu Sekarang saya turunkan jabatan kamu Jadi OB disini Kan baru selesai hujan ya Kamu pel semua kantor ini Yang bersih Karena kamu sibuk mengurusi urusan orang lain Jadi urusin semua kantor disini Ya Sini Biar tugas kamu Biar Adi yang ngerjain Siap pak Selamat jadi OB ya Fina Kayaknya baju itu terlalu bagus deh buat kamu Kamu lebih cocok pake baju OB Iya lah ini baju ini matching Yaudah Pel semua kantor Kalau kamu gak mau silahkan keluar Mau deh pak terpaksa Tuh kamu Kamu urusin semua mobil-mobil kantor Jangan sampai telat service lagi Cuman satu ini pak yang telat pak Yang lain sudah saya service semua Saya cek semua ya Siapa? Yaudah Kamu boleh pergi Permisi pak Mbak Iya Oh iya pak Adi Seperti yang saya katakan barusan Pak Adi Tolong handle semua ya Siap pak Yaudah Lama banget sih sayang ngambil berkasnya Iya Lihat dong aku tadi hampir diusir sama si Fina Maaf 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 Emang si Fina orangnya kayak gitu ya Aku baru tau Udah dari jaman sekolah dulu Dia tuh selalu iri sama aku Iya Terus sekarang dia ngeliat aku jadi montir Malah tambah menjadi-jadi deh Maka dari itu Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu ya Yaudah yuk Langsung mau pulang atau mau ke bengkel kamu Ke bengkel dulu ya Ada satu customer yang harus aku tangani Masih mau kerja? Enggak Cuma ngecek doang Nanti aku kasih tau sama anak buah aku Nanti mereka yang ngerjain gitu Oh yaudah Kukira mau si kerja Jadi makan siangnya ditunda lagi nih Ya enggak Yuk Yaudah Hei Dinda Kehadiranku Kini Kubawakan Sgenggam Cinta Lebih nyata Hei Dinda Masih kan sana Kau enggakkan Dindu Mu hanya untukku Ye 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 Ye